Mata pencaharian penduduk desa biasa bergantung pada hasil alam. Misalnya bertani, beternak, tapi apa yang harus saya lakukan jika tidak ada lahan untuk beternak dan bertani? Berbisnis adalah jawabannya. Baik di kota maupun di pedesaan, prinsip memulai usaha adalah sama, yaitu memanfaatkan setiap peluang yang ada. Teliti lingkungan sekitar rumah untuk kemungkinan peluang bisnis. Berikut Blessing 01 sudah merangkum ide bisnis di desa yang sangat menjanjikan yang bisa kalian coba. Ide bisnis yang pertama ialah tukang potong rambut. Bisnis barbershop merupakan bisnis yang menarik, permasalahannya banyak orang yang beranggapan bahwa memulai bisnis ini membutuhkan modal awal yang tidak sedikit. Pasalnya adalah berbisnis tidak dimulai tanpa mengeluarkan uang. Alat yang dibutuhkan umumnya pisau cukur, krim cukur, semprotan air, sisir berbagai ukuran, gunting atau mesin cukur, celemek, kursi tukang cukur dan handuk. Ide bisnis yang kedua ialah menjual salad buah dan jus segar. Jika Anda dapat menjaga kualitas buah Anda dengan baik, bisnis salad buah Anda akan jauh lebih baik. Jadi, jika Anda menjalankan bisnis buah jenis ini, Anda perlu memperhatikan fisik, tekstur, dan aroma buah sejak awal agar persediaan buahnya tepat. Jus dan salad buah juga bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Bisnis jus tentunya bisa menguntungkan jika Anda memiliki toko di lokasi yang strategis. Nah agar sarinya tidak busuk, Anda bisa mengolahnya menjadi salad buah. Ide bisnis yang ketiga ialah menjual frozen food. Sobat pasti sudah tidak asing lagi dengan bisnis ini. Ketika industri bisnis makanan menyatu dengan digitalisasi, hal ini menyebabkan pertumbuhan pesat industri makanan dalam hal penjualan. Era digital saat ini justru membuktikan kepada pasar dan masyarakat bahwa industri makanan memiliki potensi pertumbuhan yang pesat dengan bantuan digitalisasi. Dalam hal makanan, salah satu inovasi yang bisa kita kembangkan dengan baik adalah makanan beku. Camilan beku seperti ini mudah dimakan dan menghemat uang. Menjual suguhan beku ini tentunya bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi. Ide bisnis yang keempat ialah jual beli ikan hias. Bisnis jual beli ikan hias bisa menjadi bisnis yang menjanjikan di desa, apalagi jika sejak awal sudah memiliki minat di bidang tersebut. Anda juga tidak membutuhkan lahan yang luas dan modal yang terlalu besar jika ingin menjalankan bisnis ini. Ada banyak jenis ikan hias yang laris manis di pasaran, seperti ikan koi, ikan mas, ikan cupang, ikan moli, del. Perdagangan ikan hias di desa ini sangat menguntungkan karena memiliki pasar yang luas, pasar. Jika Anda baru ingin memulai bisnis ini, ada banyak saluran di Youtube yang berisi tips dan trik untuk semua jenis budidaya ikan akwarium. Ide bisnis yang kelima ialah dengan usaha galon. Peluang bisnis di desa cukup beraneka ragam dan terus berkembang. Usaha isi ulang galon merupakan salah satu usaha di desa yang menjanjikan karena pasalnya di desa kaya akan sumber mata air dan memiliki kualitas air tanah yang baik. Selain itu, berbagai alat instalasi untuk usaha depot air minum cukup gampang ditemukan, baik itu melalui daring ataupun datang langsung ke tokonya. Apalagi dengan penggunaan dispenser listrik yang semakin meningkat tentu saja membuat usaha isi galon menjadi bisnis menguntungkan di desa dan memiliki prospek yang cukup baik ke depannya. Itu saja ide bisnis di desa yang menjanjikan versi Blessing 01. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton!